Semuanya, hati-hati, jangan bergerak, Penatua Song mengingatkan mereka dengan dingin. Meskipun dia adalah tokoh dikdaya di surga ke-6, dia masih ditakuti oleh binatang iblis raksasa itu karena auranya terlalu menakutkan. Itu seperti gunung iblis yang hanya bisa dilihat orang. Kemudian, semua orang melihat bahwa di balik mata besar itu, sebuah kepala perlahan muncul. Kepalanya tidak dapat digambarkan karena terlalu besar. Terlebih lagi, di bawah tatapan kaget semua orang, kepala itu membuka mulutnya. Selanjutnya, suara yang dalam terdengar. Tampaknya itu datang dari sembilan langit dan sepuluh bumi, dan memekatkan telinga. Tiba-tiba, Lin Suan terkejut, dan firasat buruk muncul di hatinya. Benar saja, di saat berikutnya, sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi. Di bawah tatapan kaget semua orang, kepala besar itu membuka mulutnya yang berdarah. Selanjutnya, ia memuntahkan tiang air. Seolah-olah air bima sakti turun dari langit. Meski disebut tiang air, sebenarnya tidak ada bedanya dengan lautan. Dalam sekejap, itu memenuhi seluruh langit dan dengan cepat menyapu Lin Suan dan yang lainnya. Auranya terlalu menakutkan karena itu bukan air laut biasa. Isinya aura primitif. Cepat pertahankan. Teriak Penatua Song. Selanjutnya, kekuatan spiritualnya meletus dan membentuk bola cahaya besar yang menyelimuti tubuhnya. Semua orang tercengang. Segera setelah itu, mereka sadar dan dengan cepat mempertahankan tubuh mereka dengan sekuat tenaga. Mau bagaimana lagi karena mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali karena dikelilingi air laut. Makanya, mereka hanya bisa bertahan secara pasif. Lin Suan juga menarik napas dalam-dalam. Lapisan baju besi merah cerah menutupi tubuhnya. Di atasnya ada teratai merah cerah yang bergoyang dengan cepat. Yang menyertainya adalah aura misterius. Menghadapi bahaya yang tidak diketahui, Lin Suan segera mengaktifkan Red Lotus Armor untuk melindungi seluruh tubuhnya. Di sampingnya, naga merah tua juga memasang ekspresi muram. Namun, mereka tidak mengambil tindakan defensif apapun karena pada awalnya mereka adalah seorang raja. Meskipun tingkat budidayanya telah turun, tubuhnya berbeda dari yang mulia dan bisa dikatakan sangat tangguh. Air lautnya sangat mengerikan, tapi tidak melukainya sama sekali. Meski begitu, dia tetap melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Saat berikutnya, semua orang diselimuti oleh air laut yang tak ada habisnya. Tak hanya itu, seluruh wilayahnya juga tertutup air laut. Dalam sekejap, itu berubah menjadi lautan tanpa batas. Lin Suan dan yang lainnya terus tenggelam, tapi untungnya, mereka tidak terluka. Naga merah terus memuntahkan air laut. Sial, Ben Huang akhirnya tahu kenapa tempat ini disebut Laut Meraj. Lin Suan juga terdiam dan memutar matanya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa perubahan seperti itu akan terjadi di tempat ini? Seperti yang diharapkan dari alam mistik yang diwariskan dari zaman kuno, alam itu memang misterius dan tidak dapat diprediksi. Segera, dia mendarat di dasar laut bersama yang lainnya. Saat ini, dasar laut telah berubah. Karena munculnya air laut, gurun yang asli telah menghilang dan digantikan oleh laut yang sebenarnya. Saat ini, mereka juga seolah-olah berada di dasar laut. Namun, bukan itu saja karena arus bawah laut juga melonjak, dan ombaknya melonjak kencang. Oleh karena itu, setiap orang hanya dapat mengedarkan energi rohnya dengan sekuat tenaga dan berpegang teguh pada tanah seperti batu besar. Jika tidak, mereka akan tersapu oleh air laut yang tak ada habisnya. Siapa yang tahu kemana mereka akan disapu? Oleh karena itu, pemandangan yang sangat aneh muncul. Lin Suan dan yang lainnya seperti patung, bertahan dengan gigih di dasar laut. Ekspresi Elder Song juga serius. Benar saja, Laut Fata Morgana memang sama berbahayanya dengan yang dikatakan dalam legenda. Semua orang juga terdiam. Langit baik-baik saja, dari mana datangnya binatang iblis sebesar itu dan memuntahkan begitu banyak air laut. Namun, hal ini membuat mereka semakin khawatir karena di alam mistik langit terpencil ini, mungkin ada ancaman besar kapan saja. Arus bawah tanah menjadi semakin cepat, dan akhirnya, seperti kegelapan, menenggelamkan semua orang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, arus bawah berangsur-angsur menghilang, dan cahaya di sekitarnya kembali normal. Lin Suan juga menghela nafas lega. Dia melihat sekeliling dan kemudian membuka mulutnya lebar-lebar. Ini karena dunia bawah laut saat ini benar-benar berbeda dari saat pertama kali muncul. Ketika mereka baru saja turun, ada arus bawah, tanah kematian, tapi sekarang berbeda. Air laut di sekitarnya tenang. Ada banyak sekali makhluk di sekitarnya, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah ada bayangan hitam di depan mereka yang seperti gunung besar. Namun, kekuatan jiwa Lin Suan luar biasa, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa itu bukanlah gunung berapi bawah air, tetapi sebuah bangunan. Bangunan bawah air, dan itu sangat jauh. Ini sungguh luar biasa. Pada saat ini, tidak hanya Lin Suan, tetapi para senior juga memperhatikan kelainan tersebut. Mereka semua mengerutkan kening dan memandang ke depan dengan hati-hati. Tidak lama kemudian, para murid muda juga menyadarinya, dan seseorang berseru, Ya Tuhan, dunia bawah laut. Mungkinkah ini istana naga? Istana naga. Mendengar ini, hati semua orang bergetar. Saat ini, seseorang berseru, istana naga. Itu adalah negeri yang penuh harta karun. Mungkinkah ini benar-benar negeri harta karun? Mendengar ini, semua orang bersemangat. Tujuan utama mereka datang ke alam mistik langit terpencil ini adalah untuk menemukan harta karun. Sekarang, ada tanah harta karun tak dikenal di depan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Lin Suan juga sangat terkejut karena dia merasakan fluktuasi energi yang mengejutkan dari bangunan di depannya. Namun, dia tidak tahu apakah itu harta karun atau bukan. Lagu Penatua, apa yang harus kita lakukan? Sekelompok murid memandang para senior dengan antisipasi. Penatua Song dan para tetua lainnya dengan cepat berdiskusi di antara mereka sendiri. Kemudian, mereka menganggup dan memutuskan untuk pergi dan menyelidiki. Tiba-tiba, semua orang bersorak dan segera melihat sekeliling. Kemudian, mereka bergerak maju dengan hati-hati. Lambat laun, semua orang mendekat ke gedung bawah tanah, lalu mereka berseru. Harus dikatakan bahwa bangunan itu terlalu megah. Itu seperti istana bawah air, berkilauan dengan lampu warna-warni. Di dindingnya terdapat ukiran naga, seolah-olah itu naga sungguhan. Mungkinkah ini benar-benar istana naga? Melihat hal tersebut, banyak orang yang menelan ludahnya. Sebagian besar pintu di sini tertutup. Mungkinkah ada semacam pembatasan? Li Yunfei mengerutkan kening dan berkata. Dia telah mencoba beberapa kali dan menemukan bahwa pintunya tidak dapat dibuka sama sekali. Murid-murid yang lain tidak mempercayainya dan mencoba beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Lin Suan sedikit mengernyit, lalu dengan cepat menyelidiki dengan kekuatan jiwanya. Dengan kekuatan jiwanya yang mendekati alkemis kelas 7, dia dengan cepat menyelidiki dan menemukan sesuatu. Saya menemukan tempat di mana tidak ada batasan. Ikuti saya, kata Lin Suan. Segera, penonton mengungkapkan ekspresi gembira. Bahkan generasi yang lebih tua pun dengan cepat menoleh. Kemudian, di bawah pimpinan Lin Suan, semua orang sampai ke pintu kristal. Yang membuat mereka senang, pintunya tidak ditutup. Ayo masuk dan lihat. Itu adalah pemikiran semua orang. 1072 Pada akhirnya, semua orang berdiskusi dan memutuskan agar beberapa tokoh generasi tua memimpin sementara murid-murid yang lebih mudah mengikuti di belakang. Hal ini terutama dilakukan karena tokoh generasi tua berpengetahuan luas dan berkuasa, sehingga dapat menghindari bahaya semaksimal mungkin. Segera, kerumunan itu melewati pintu kristal yang terbuka dan masuk. Setelah masuk, semua orang berseru lagi karena tempat ini lebih seperti istana abadi. Segala jenis benda sangat indah dan bersinar, seolah-olah itu adalah istana naga sungguhan. Semua orang berjalan di lorong yang panjang, dan dinding di kedua sisinya diukir dengan binatang laut yang kuat. Meski hanya ukiran batu, semua orang masih bisa merasakan aura yang sunyi. Setelah berjalan hati-hati melewati lorong yang panjang, semua orang berhenti. Karena di depan mereka ada kompleks bangunan sungguhan. Segala jenis paviliun, paviliun, dan alun-alun ditata dalam kekacauan yang indah. Itu seperti kota sungguhan, tapi itu adalah kota bawah air. Namun, satu-satunya hal yang aneh adalah meskipun tempat ini tidak berbeda dengan kota, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Seolah-olah itu adalah kota mati. Ketika semua orang tiba di kota bawah laut yang sebenarnya, mereka melihat segala sesuatu di sekitar mereka dan sangat terkejut. Pada saat ini, Dugu Aotian berkata dengan suara yang dalam, Elder Song, sepertinya saya merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang lemah. Mendengar hal tersebut, para toko generasi tua pun mengernyitkan dahi karena Dugu Aotian bisa dikatakan paling kuat di kalangan. Karena dia bilang ada fluktuasi, itu pasti benar. Segera, dibawa peringatan Dugu Aotian, yang lain juga dengan cepat merasakannya. Elder Song mengangguk sedikit, ya, memang ada fluktuasi kekuatan spiritual. Lin Xuan juga merasakannya, lalu mengangkat alisnya karena dia tidak hanya merasakan fluktuasi kekuatan spiritual, tetapi dia juga merasakan fluktuasi jenis lain. Dia tidak bisa menyalahkan yang lain karena tidak merasakannya karena di antara orang-orang ini, kekuatan jiwa Lin Xuan mungkin yang terkuat. Naga merah juga memperlihatkan ekspresi mencurigakan. Jelas, dia juga memperhatikan kelainan tersebut. Nak, hati-hati, aku terus merasa ada yang tidak beres di sini. Mendengar ini, Lin Xuan mengangguk sedikit dan diam-diam menjadi waspada. Lalu, semuanya berangkat. Tujuan mereka, tentu saja, adalah arah fluktuasi kekuatan spiritual. Mereka berspekulasi bahwa fluktuasi kekuatan spiritual kemungkinan besar berasal dari harta karun. Segera, Lin Xuan dan yang lainnya berangkat lagi. Kali ini, generasi yang lebih tua memimpin sementara murid-murid yang lebih mudah mengikuti di belakang. Namun, dibandingkan dengan bagian sebelumnya, kecepatan semua orang jelas lebih cepat. Namun, saat mereka melewati sebuah pavilion, gelembung biru yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Air laut di sekitarnya tampak mendidih dan bergetar hebat. Tidak bagus, cepat mundur. Di depan, Elder Song tiba-tiba berteriak dengan cemas. Mengikuti suara ini, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari segala arah. Seperti kilat hitam, mereka dengan cepat menembus kerumunan. Untungnya, Lin Xuan dan yang lainnya bukanlah orang biasa. Reaksi mereka cukup cepat dan mereka mundur dengan cepat. Dentang, dentang. Suara dentang terdengar dari depan. Bayangan hitam itu menembus tanah, mengeluarkan suara logam. Segera setelah itu, semua orang menemukan bahwa bayangan hitam seperti kilat itu tidak lain adalah tombak. Rambut panjang itu panjangnya lebih dari 10 kaki, dan itu adalah anggrek gelap. Pola-pola aneh terukir di atasnya, dan ada lapisan cahaya yang mengalir dengan cepat di atasnya. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa mereka dipenuhi dengan aura ganas. Melihat tombak biru ini, wajah semua orang menjadi gelap. Dilihat dari auranya, tombak ini pasti bisa menjadi ancaman bagi mereka. Di sisi lain, Lin Xuan mengerutkan kening. Ini karena dia merasakan aura serupa dari sebelumnya. Tampaknya fluktuasi energi misterius adalah ancaman yang tidak diketahui di hadapan mereka. Benar saja, di saat berikutnya, banyak sekali sosok yang bergegas dari segala arah. Mereka memegang tombak biru di tangan mereka, dan aura mereka sangat ganas. Tanpa diragukan lagi, serangan diam-diam dari sebelumnya diluncurkan oleh mereka. Namun, ketika orang banyak melihat orang-orang itu, mereka semua tercengang karena mereka bukan manusia. Mereka bertubuh manusia, tapi berkepala udang. Apalagi lengan mereka ditutupi sisik. Mereka tampak sangat aneh. Sial, apakah mereka prajurit udang? Mata beberapa murid membelalak, dan mereka hampir menggigit lidahnya. Elder Song dengan cepat mengingatkan mereka, Hati-hati, monster ini sangat kuat. Sebelum dia menyelesaikan pengingatnya, para prajurit udang diseberang melancarkan serangan yang ganas. Semuanya mengeluarkan kisetan biru saat mereka memegang tombak sedingin es dan dengan cepat bergegas mendekat. Prajurit udang ini kemungkinan besar berasal dari ras iblis, dan mereka tinggal di laut sepanjang tahun, jadi mereka sangat akrab dengan lingkungan di sini dan sangat lincah. Namun, murid-murid dari akademi berbeda. Bagaimanapun, mereka bertempur di bawah air, dan air lautnya bukanlah air laut biasa. Itu juga mengandung aura terpencil yang menakutkan. Karena itu, kekuatan tempur mereka lebih lemah dibandingkan di darat. Karena itu, segera setelah mereka mulai bertarung, beberapa murid dikirim terbang. Untungnya, ada banyak senior di grup tersebut. Mereka dengan tegas menyerang dan menunjukkan kekuatan tempur mereka yang kuat, melawan tentara udang. Namun, ada batasan untuk para senior. Segera, seorang murid tidak dapat mengelak dan tertusuk oleh tombak biru, memakukannya ke tanah. Darah mengalir keluar, mewarnai air laut menjadi merah. Pertempuran itu sangat intens, tapi berakhir dengan cepat. Setelah membunuh beberapa murid, tentara udang dengan cepat berenang menjauh dan bersembunyi di gedung-gedung di kejauhan. Melihat ini, wajah semua orang menjadi muram. Begitu mereka memasuki Crystal Palace, mereka disergap, dan beberapa orang bahkan kehilangan nyawa. Ini bukanlah pertanda baik bagi mereka. Semuanya, hati-hati, tempat ini lebih berbahaya dari yang kita duga. Penatua Song menghela nafas. Dia telah memasuki alam misteri langit terpencil dua kali, jadi dia sangat berpikiran terbuka tentang hidup dan mati. Perlu diketahui bahwa alam misteri langit terpencil bukanlah tempat yang ramah, dan kematian adalah hal biasa. Mereka sudah sangat beruntung karena hanya sedikit orang yang tewas dalam pertempuran ini. Namun, jelas sekali bahwa ini hanyalah gelombang serangan pertama. Siapa yang tahu kalau tentara udang yang bersembunyi di kegelapan akan menyerang lagi? Lin Suan juga tampak serius. Meskipun pertempurannya singkat dan dia telah membunuh beberapa prajurit udang, dia tidak mampu membalikkan keadaan. Untungnya, mereka memiliki lebih banyak orang di pihak mereka. Jika mereka benar-benar bertarung dengan mempertaruhkan nyawa, mereka pasti bisa membunuh prajurit udang. Selanjutnya, di bawah pimpinan Elder Song dan yang lainnya, semua orang berangkat lagi. Namun tak lama kemudian, mereka kembali bertemu dengan prajurit udang. Kali ini jumlah prajurit udang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Hampir sama dengan jumlah murid dari Senmu Cholege. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan mereka adalah para prajurit udang ini tidak hanya memegang tombak biru sedingin es, tapi mereka juga mengenakan baju besi berwarna biru laut. Mereka seperti tentara, dengan aura pembunuh yang menusuk. Sekelompok tentara udang mengepung linsuan dan yang lainnya, mengarahkan tombak biru mereka ke arah mereka. 1073 Pada saat ini, seorang prajurit udang yang lebih besar berjalan dari jauh. Dia mengenakan baju besi biru dengan jubah biru di belakangnya. Dia tampak perkasa dan luar biasa, tetapi kepala udang raksasa itu menambahkan sedikit keanehan padanya. Prajurit udang yang tampak seperti seorang pemimpin berjalan ke depan dan memandang dengan dingin ke depannya. Lalu, dia menggumamkan sesuatu. Namun, itu bukan bahasa manusia, jadi tidak ada yang bisa memahaminya. Linsuan mengerutkan kening. Dia juga tidak tahu bahasa ini. Namun, naga merah di sebelahnya melompat. F. Cek, beraninya kamu begitu sombong di depan Benhuang. Kamu pasti bosan hidup. Kamu bisa mengerti. Seorang murid bertanya. Mereka sudah terbiasa dengan naga merah. Linsuan menoleh juga. Karena kamu bisa mengerti, kenapa kamu tidak menjelaskannya kepadaku. Mendengar kata-kata Linsuan, Ruzilong berkata dengan marah, Sialan, sekelompok tentara udang. Beraninya mereka mengancam kita dan mengatakan bahwa tempat ini milik mereka. Mereka ingin kita menyerahkan harta dan cincin penyimpanan kita, atau mereka akan membunuh kita. Mendengar ini, wajah semua orang menjadi gelap. Ruzilong juga sangat marah. F. Cek, kaulah orang pertama yang berani merampok Benhuang. Saya akan memberi tahu Anda konsekuensi merampok Benhuang. Naga merah meraung dengan marah. Para murid Universitas Senmu juga sangat marah. Mereka memelototi tentara udang. Sekelompok tentara udang berani merampok mereka. Sungguh berani. Mereka di sini bukan untuk diintimidasi. Mereka di sini untuk mencari harta karun. Suruh mereka tersesat, atau mereka akan dibunuh. Kata Penatua Song dengan suara rendah. Kemudian, Naga Merah mengucapkan banyak omong kosong. Jelas sekali, hal itu menyampaikan perkataan semua orang kepada tentara udang. Setelah mendengar ini, tentara udang menjadi marah. Mereka meraung dengan cepat. Pemimpin tentara udang juga terlihat garang. Aura iblis biru di tubuhnya terus bergulir. Jelas sekali, kata-kata Naga Merah telah membuatnya marah. Pada saat berikutnya, dia mengangkat tombak biru di tangannya dan menikamnya ke linsuan dan yang lainnya. Suara aneh keluar dari mulutnya. F. Cek. Mereka akan menyerang. Naga Merah menghentakkan kakinya dengan marah. Benar saja, prajurit udang di sekitarnya dengan cepat mengacungkan tombak di tangan mereka, membentuk sinar cahaya biru yang menyatu seperti gelombang, melonjak ke arah kelompok tersebut. Pemimpin prajurit udang juga mulai bergerak. Kekuatannya yang menakutkan mengguncang sekeliling, dan itu tidak lebih lemah dari generasi yang lebih tua. Hah. Di tengah kerumunan, Dugu Altian dengan dingin mendengus. Sosoknya yang tinggi maju selangkah. Dia dengan cepat mencabut pedang panjang di punggungnya dan menebas ke depan. Pedang ini sangat tajam. Itu membelah seluruh air laut, menciptakan ruang hampa. Peng. Segera, serangan mereka bertabrakan, dan energi mengerikan meledak. Air laut terkoyak, dan bangunan di sekitarnya meledak, menciptakan gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya yang mendorong mundur murid-murid Universitas Shenmue dan tentara udang. Saat mereka melihat pemandangan ini, semua orang terkejut dan hati mereka bergetar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemimpin prajurit udang akan sekuat itu, hingga benar-benar mampu melawan Dugu Altian. Dapat dikatakan bahwa pemandangan di depan mereka telah melebihi ekspektasi mereka. Namun, saat orang-orang ini dalam keadaan linglung, tentara udang di sekitarnya bergegas lagi dan menikam murid-murid Universitas Shenmue. Ini adalah dunia bawah laut, dan para prajurit udang ini memiliki keuntungan besar di dasar laut. Namun, orang-orang dari Universitas Shenmue tidak bisa dianggap enteng. Mereka semua jenius dan elit dari berbagai tempat, dan kekuatan tempur mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan yang mulia biasa. Oleh karena itu, kedua belah pihak bertabrakan, dan pertempuran besar kembali terjadi. Penatua Song meraung dengan marah. Kekuatan spiritual di tubuhnya meletus, membentuk gelombang udara besar yang bergemuruh ke segala arah. Di saat yang sama, dia melayangkan pukulan dan langsung meledakan sekelompok tentara udang. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik generasi tua akhirnya marah. Lin Suan juga menghunus lone Star Sword dan dengan cepat melambaikannya. Pedangki melonjak dan membelah prajurit udang di depannya. Naga merah meraung dengan marah. Seorang prajurit udang berani menyerangnya. Dia mendekati kematian. Dia tidak bisa mentolerirnya, jadi dia melambaikan cakar naganya dan dengan cepat membentuk prasasti di udara, membentuk formasi yang menyelimuti sekeliling. Kemudian, para prajurit udang di sekitarnya mulai berhalusinasi bahkan mulai saling membunuh. Meskipun naga merah belum memulihkan kekuatannya, kekuatan formasinya sangat aneh dan tidak bisa dianggap remeh. Mereka adalah binatang iblis, dan penindasan level mereka sangat dalam. Oleh karena itu, jika Anda ingin menaklukkan prajurit udang ini, Anda harus menangkap pemimpin prajurit udang terlebih dahulu. Naga merah sangat mengenal binatang iblis itu, jadi dia berkata dengan keras. Mendengar hal tersebut, pedang panjang di tangan Dugu Altian menjadi semakin tajam, bahkan ia ingin menekan pemimpin prajurit udang tersebut. Pada saat ini, Elder Song juga mengeluarkan raungan panjang. Dengan kekuatan yang mengerikan, dia memadatkan telapak cahaya besar di udara dan meraih pemimpin prajurit udang itu. Momentum telapak tangan itu luar biasa dan menakutkan. Itu langsung menyelimuti pemimpin prajurit udang. Merasakan aura ini, ekspresi pemimpin prajurit udang berubah drastis. Pada akhirnya, ia tidak peduli dan berbalik untuk melarikan diri. Seperti seberkas cahaya biru, pemimpin prajurit udang itu langsung menghilang di tempat dan lari ke kejauhan. Telapak cahaya besar di langit jatuh, menjungkir balikan seluruh dasar laut. Namun pada akhirnya pemimpin prajurit udang itu tetap lolos. Ketika tentara udang biasa melihat pemandangan ini, mereka menjadi gila. Mereka berubah menjadi cahaya biru dan lari ke kejauhan. Udang kecil sialan, kamu cukup cepat dalam melarikan diri. Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan bertarunglah dengan benhuang selama 300 ronde lagi. Naga merah memandangi sosok-sosok yang melarikan diri dan merasa sangat tidak senang. Namun, murid-murid Universitas Senmu menghela nafas lega karena para prajurit udang ini benar-benar ganas dan tangguh. Mereka tidak lebih lemah dari mereka. Untungnya, tentara udang berhasil lolos. Jika tidak, ini akan menjadi pertempuran sengit lainnya. Namun, bukan berarti mereka tidak mendapatkan apapun darinya. Lin Suan berhasil menangkap dua tentara udang. Ketika prajurit udang melarikan diri, dia segera menggunakan tangan penangkap naga dan menangkap kedua prajurit udang tersebut. Kemudian, matanya terfokus dan jiwanya dengan cepat menyelidiki pikiran para prajurit udang untuk mencari jiwa mereka. Tidak lama kemudian, kedua prajurit udang itu mulutnya berbusa dan jatuh ke tanah, bergerak-gerak tanpa henti. Lin Suan menghela nafas lega. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah gulungan. Dia segera membukanya dan menempelkannya di dahinya. Kekuatan jiwanya menyembur keluar dengan gila-gilaan dan mencetak semua informasi yang sebelumnya dia cari ke dalamnya. Semua orang menoleh dan menunggu dengan sabar. Mereka tahu bahwa Lin Suan adalah seorang alkemis dan kekuatan jiwanya sangat kuat. Oleh karena itu, mereka memiliki banyak informasi tentang Lin Suan. Benar saja, tidak lama kemudian, Lin Suan membuka matanya lagi dan gulungan di tangannya melayang ke semua orang. Semua orang meregangkan leher mereka dan dengan cepat menoleh. Mereka melihat peta yang tergambar pada gulungan itu. Melihat gedung dan lorong yang padat, semua orang berseru. Bangunannya terlalu luas. Jika mereka tidak memiliki peta, mereka tidak akan bisa keluar dalam waktu singkat. Untungnya, Lin Suan tahu cara mencari jiwa dan mendapatkan peta. Ini akan jauh lebih memudahkan tindakan mereka di masa depan. Bangunan di tengah seharusnya menjadi istana naga di benak para prajurit udang. Aku bahkan mencari jiwa mereka dan menemukan bahwa istana naga sudah lama ada dalam pikiran mereka. Apalagi di dalamnya ada sesuatu yang mirip dengan warisan yang bisa meningkatkan kekuatan prajurit udang. Dikatakan bahwa di masa lalu, beberapa prajurit udang telah memasuki istana naga dan memperoleh kekayaan besar. Lin Suan berkata perlahan. Dia memperoleh semua informasi ini dari dua tentara udang setelah menelusuri pikiran mereka. Istana naga. Memang ada istana naga. Bukankah itu sesuatu yang berasal dari legenda? Banyak murid berseru. 1074. Di sisi lain, Penatua Song dan para tetua lainnya sedikit mengernyit. Lin Suan menghela nafas. Saya tidak tahu apakah itu istana naga yang legendaris, tapi saya tahu dari benak para prajurit udang bahwa istana naga adalah tanah suci mereka. Juga, klan prajurit udang bukan satu-satunya di laut ini. Ada iblis laut lainnya. Misalnya suku kepiting raksasa, suku penyusuan, dan sebagainya. Kata-kata Lin Suan membuat semua orang mengerutkan kening karena mereka menyadari bahwa laut lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Klan prajurit udang saja sudah cukup untuk membahayakan mereka. Siapa yang tahu seperti apa klan lainnya? Tak perlu dikatakan lagi, mereka pastinya tidak lebih lemah dari prajurit udang. Namun, tidak mungkin semua orang menyerah. Bagaimanapun, bangunan di tengahnya disebut istana naga. Meski mereka tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan istana naga legendaris, tempat pemujaan para prajurit udang pastinya tidak sederhana. Selain itu, semua orang menduga bahwa fluktuasi energi spiritual yang mereka rasakan mungkin berasal dari istana naga. Setelah diskusi yang memanas, semua orang memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Mereka datang ke sini untuk mencari peluang, dan peluang biasanya mengandung bahaya besar. Mereka mengetahui hal ini lebih baik daripada siapapun. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar berita tentang istana naga, mereka tidak ragu-ragu melainkan menganggup tegas dan memutuskan untuk pergi. Lin Xuan tentu saja tidak keberatan. Dia juga sangat penasaran dengan apa yang disebut istana naga. Bahkan jika orang-orang ini tidak pergi, dia akan mencari alasan untuk pergi sendiri. Namun, sepertinya dia tidak perlu membuang banyak tenaga. Lebih baik mengikuti tim. Hasilnya, rombongan tidak menunda lagi dan bergegas melanjutkan. Karena kekuatan tempur Penatua Song dan senior lainnya yang kuat, tentara udang di sekitarnya tidak muncul untuk sementara waktu. Tampaknya para prajurit udang ini juga cerdas. Mereka tahu cara menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Saat bertemu manusia yang kuat, mereka tidak berani menyerang. Banyak senior berdiskusi dengan cepat. Mereka merasa aturan di dunia bawah laut tidak berbeda dengan aturan di darat. Setelah dengan cepat melewati area prajurit udang, semua orang menghela nafas lega dan bergegas melanjutkan. Pada saat ini, ada getaran rendah di depan mereka, dan ada fluktuasi energi spiritual yang melonjak. Ada perkelahian. Banyak murid yang terkejut. Sedangkan bagi generasi tua, mereka mengerutkan kening karena merasakan fluktuasi tajam itu adalah aura manusia. Seseorang berjalan di depan kita. Ekspresi para tetua berubah menjadi jelek. Mungkinkah seseorang dari sekte lain? Anda ingin dekat dengan istana naga? Seharusnya begitu. Ayo cepat. Kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Sekelompok orang sangat cemas dan mau tidak mau mempercepat. Lin Suan juga mengirimkan kekuatan jiwanya, mencoba merasakan situasi di depan. Jika mereka terus maju, mereka akan meninggalkan wilayah tentara udang dan memasuki suku kepiting raksasa. Suku kepiting raksasa bahkan lebih menakutkan dari suku udang. Mereka sangat besar dan kuat, seolah-olah mereka adalah penguasa laut. Saat ini, suku kanker sedang bertarung dengan tim manusia. Terlebih lagi, dari kelihatannya, pertarungannya sangat intens. Penjepit kepiting raksasa itu menari-nari di udara saat ia melancarkan serangan ganas ke arah manusia. Tim manusia juga sangat aneh. Meskipun mereka bertubuh manusia, ada dua kepala burung ilusi di kedua sisi bahu mereka. Mereka tampak sangat ganas. Jika seseorang ada di sini, mereka pasti akan berteriak, karena kelompok manusia ini berasal dari istana burung ilahi. Namun, orang-orang dari istana burung ilahi ini jelas mendapat perlawanan besar. Meskipun mereka juga iblis, mereka tidak pandai menyerang di bawah air. Oleh karena itu, saat ini, dalam menghadapi serangan suku kanker, mereka hanya bisa bertahan secara pasif dan tidak dapat menimbulkan kerusakan yang merusak pada pihak lain. Saat istana burung ilahi dan suku kanker terlibat dalam pertempuran sengit, tim dari Universitas Senmu segera tiba. Oh, itu orang-orang dari istana burung ilahi. Elder Song dan yang lainnya melihat ke depan dan menyipitkan mata. Di saat yang sama, mereka sedikit lega. Meskipun istana burung ilahi sangat kuat, itu hanyalah sekte peringkat enam. Itu masih sedikit kalah dengan House of Kings. Di sisi lain, mereka adalah fraksi raja sejati. Oleh karena itu, jika kedua belah pihak bertarung memperebutkan istana naga, mereka akan memiliki peluang menang lebih besar. Di sisi lain, Lin Suan mengerutkan kening saat dia melihat angka-angka itu. Sejujurnya, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang dari istana burung ilahi. Sebelumnya, kedua belah pihak adalah musuh Bebu Yutan. Terlebih lagi, belum lama ini, di kota Winsiking, orang-orang dari istana burung ilahi telah memfitnahnya. Dapat dikatakan kedua sisi itu seperti api dan air. Jika dia bertemu mereka sendirian, Lin Suan pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Namun, sekarang dia bersama orang-orang dari Universitas Senmu, tentu saja dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, dia masih mendengus dingin. Orang-orang dari istana burung ilahi secara alami melihat orang-orang dari Universitas Senmu. Pada saat yang sama, mereka juga melihat Lin Suan. Namun, ini jelas bukan waktunya untuk menyimpan dendam. Segera, seorang tetua dari istana burung ilahi berteriak, jadi itu adalah orang-orang dari Universitas Senmu. Kalian datang pada saat yang tepat. Cepat bergabung dengan kami dan kalahkan suku kanker. Mereka tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kelebihan mereka di bawah air, jadi menghadapi suku kanker adalah hal yang memusingkan. Namun, mereka tidak menyangka bisa bertemu dengan orang-orang dari Senmu Cholege. Tentu saja, mereka harus meminta bantuan dan berjuang bersama. Adapun untuk merebut istana naga, mereka akan menunggu sampai mereka mengalahkan suku kanker dan selamat. Penatua Song dan beberapa Penatua lainnya dengan cepat berdiskusi dan akhirnya memutuskan untuk membantu. Ini karena mereka tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan tempurnya di bawah air. Apalagi dari kejadian tadi, suku kanker lebih sulit dihadapi dibandingkan suku udang. Mereka lebih menakutkan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk bergabung dengan orang-orang dari istana burung ilahi. Ngomong-ngomong, Universitas Senmu dan istana burung ilahi juga tidak mudah untuk dihadapi. Ini karena dalam urusan istana Ares, orang-orang dari istana burung ilahi mendukung wakil ketua istana. Di sisi lain, orang-orang dari Universitas Senmu mendukung kepala istana-istana Ares yang sebenarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak bisa dikatakan sebagai pihak yang berseberangan. Namun, mereka kini berada di dunia bawah laut. Menghadapi bahaya seperti itu, mereka tidak peduli. Mereka hanya bisa bergabung terlebih dahulu. Segera, Penatua Song dan yang lainnya memimpin para murid dari Universitas Senmu ke atas. Namun, kali ini, Lin Suan tidak terburu-buru. Sebaliknya, kecepatannya sangat lambat. Dia bahkan berada di belakang grup untuk sementara waktu. Dia tidak akan bergabung dengan orang-orang dari istana burung ilahi. Meskipun dia tidak menyerang mereka sekarang, itu tidak berarti Lin Suan akan membantu mereka. Mengikuti di belakang kelompok, Lin Suan tidak peduli. Pada saat yang sama, dia menyebarkan kekuatan jiwanya dan dengan cepat mengamati sekeliling. Naga merah juga mengikuti di sampingnya. Dia juga tidak memiliki kesan yang baik terhadap burung berkepala tiga. Oh, oh, oh. Monyet salju kecil juga melompat keluar. Ia melihat sekeliling dengan linglung dengan matanya yang besar seperti permata. Pada saat berikutnya, ia duduk di bahu Lin Suan dan mulai mengambil buah spiritual untuk dimakan. Sisi Lin Suan santai, tetapi situasi di depannya tidak. Suku kanker sangat kuat. Oleh karena itu, kedua belah pihak berusaha sekuat tenaga. Para tetua dari Universitas Senmu dengan cepat mengayunkan pedang panjang di tangan mereka. Lampu pedang menyala dan menebas ke depan. 1075 Tebasan ini sangat tajam, dan para seniornya sangat berpengalaman. Setiap tebasan akan mengenai titik vital suku kalajengking raksasa. Mereka akan melukai suku kalajengking raksasa atau membunuhnya secara langsung. Kepercayaan istana burung ilahi meningkat pesat. Salah satu tetua berpakaian ungu, dan bahkan rambutnya pun ungu. Kedua kepala burung di pundaknya menjadi lebih kokoh. Di saat yang sama, kilat muncul di tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa petir. Dengan lambayan tangannya, rantai petir bersilangan, dan suara gemerincing menyebar ke laut. Dalam sekejap, area di dekatnya menjadi lautan petir, dan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya menyambar ke segala arah. Kedua kekuatan bergabung dan menyerang dengan sekuat tenaga. Segera, suku kepiting raksasa dikalahkan. Kali ini, tetua dari istana burung ilahi berkata dengan keras, semuanya, mengapa kita tidak membunuh mereka sekaligus? Baiklah. Penatua Song dan yang lainnya mengangguk. Mereka punya ide yang sama. Ini adalah kesempatan besar bagi kedua kekuatan untuk bergabung dan mengerahkan kekuatan mereka. Jika tidak, akan sulit bagi Universitas Senmu untuk melewati suku kepiting raksasa sendirian. Melihat orang-orang dari Universitas Senmu setuju, istana burung ilahi menjadi bersemangat. Mereka dengan cepat berkata, suku kepiting raksasa sangat kuat dan sulit untuk dihadapi. Namun, kecepatan mereka tidak terlalu cepat. Kita harus menyerang dengan segenap kekuatan kita dan meninggalkan mereka jauh di belakang. Kita hanya perlu segera meninggalkan tempat ini. Mendengar ini, para tetua dan yang lainnya mengangguk. Mereka juga menyadari bahwa suku kepiting raksasa sangat kuat, namun mereka jauh lebih lemah dibandingkan suku udang dalam hal kelincahan. Oleh karena itu, mereka segera menyetujui saran tersebut. Kedua kekuatan itu bergabung dan berakselerasi. Para tetua membuka jalan di depan, membentuk kekuatan tempur yang kuat. Mereka membunuh jalan berdarah melalui suku kepiting raksasa. Di belakang mereka, suku kepiting raksasa meraum dengan marah, dan suara mereka mengguncang langit. Namun, tubuh besar mereka sangat terhalang oleh laut, dan kecepatan mereka jauh lebih lambat daripada Lin Suan dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menonton sambil pergi. Mereka tidak dapat mengejar ketinggalan. Setelah berhasil meninggalkan wilayah suku kepiting raksasa, semua orang menghela nafas lega. Banyak orang menepuk dada mereka ke girangan. Mereka selangkah lebih dekat ke istana naga. Lin Suan mengikuti di belakang tim tanpa ekspresi apapun. Menurut kekuatan jiwanya, ada setan laut lain di belakang suku kanker. Tidak mudah bagi mereka untuk mendekati istana naga. Namun, saat ini, naga merah sangat bersemangat. Nak, apakah kamu merasakannya? Kekuatan ini sangat kuat. Lin Suan mengangguk. Memang benar, dia merasakan kekuatan yang tidak jelas dan kuat datang dari depan. Tak perlu dikatakan lagi, itu berasal dari istana naga. Saat ini, Zero berbicara untuk pertama kalinya. Kekuatan yang sangat kuat. Ketika Lin Suan mendengar ini, dia mengangkat alisnya dan bertanya, Nol, apakah kamu membutuhkan kekuatan ini? Aku tidak membutuhkannya untuk saat ini, tapi menurutku lebih baik memberikannya padamu. Jangan khawatir, aku akan mendukungmu sepenuhnya kali ini. Kamu terlalu lemah saat ini. Kamu tidak bisa meninggalkan dunia ini. Kamu harus segera meningkatkan kekuatanmu dan mencapai Danzong secepat mungkin. Dengan jaminan Zero, bibir Lin Suan membentuk senyuman. Dia tahu bahwa jika kedua belah pihak bertarung nanti, peluangnya untuk menang lebih tinggi. Kita harus tahu bahwa Zero bisa mengendalikan kuali seribu binatang, yang merupakan harta karun tingkat bumi. Meski hanya bisa melepaskan sedikit kekuatannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh prajurit biasa. Saat Lin Suan dan Zero sedang berbicara, Penatua Song dan Penatua Istana Burung Ilahi juga berbicara dengan cepat. Akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat lagi. Suku penyusuan ada di depan. Pertahanan mereka bahkan lebih menakutkan daripada suku kanker. Jadi, cobalah untuk tidak terlibat dengan mereka. Mendengar kata-kata Penatua Song, semua orang menganggup dengan cepat untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Kemudian, semua orang dengan hati-hati bergerak maju dan memasuki wilayah suku penyusuan. Tidak lama kemudian, mereka menemukan penyusuan. Penyusuan ini setinggi manusia. Ia membawa cangkang kura-kura besar di punggungnya. Itu bersinar dengan cahaya hijau redup dan ditutupi dengan berbagai pola. Ketika semua orang melihat penyusuan ini, mata mereka berbinar. Kedua tetua dan murid di barisan depan dengan cepat mengepung penyusuan dan menghajarnya. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah keempat anggota badan dan kepala penyusuan menyusut, bersembunyi di dalam cangkang penyuh hijau. Namun pihaknya tidak berani melakukannya. Itu benar-benar memblokir semua serangan. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Serangan-serangan itu dapat menghancurkan yang mulia tingkat keempat secara instan, tetapi penyusuan ini mampu memblokirnya. Ini terlalu mengejutkan. Lin Suan juga terkejut. Dia tidak menyangka penyusuan ini begitu kuat. Benar-benar tidak terduga. Jika cangkang penyusuan ini digunakan sebagai baju besi, itu akan sangat sulit. Di depan, penyusuan memanfaatkan keterkejutan semua orang untuk segera melarikan diri ke kejauhan. Beberapa sesepuh menghela nafas dan tidak mengejarnya. Namun, seorang murid dari Istana Burung Ilahi memperlihatkan senyuman ganas dan dengan cepat mengejarnya. Dia ingin menangkap penyusuan ini dan menggunakan cangkangnya sebagai baju besi pertahanan. Dalam hal ini, pertahanannya akan meningkat pesat, bahkan melampaui prajurit dengan level yang sama. Namun, melihat pemandangan ini, ekspresi tetua Istana Burung Ilahi berubah. Dia segera berteriak agar muridnya kembali. Murid itu juga tercengang, namun keserakahan di hatinya membuatnya terus mengejar. Di depan, penyusuan merasakan pemandangan ini dan sangat marah. Ia merintih. Kemudian, tiba-tiba ia menoleh, menjulurkan kepalanya, dan menggigit leher murid Istana Burung Ilahi. Retakan. Darah keluar, mewarnai laut menjadi merah, dan sebuah kepala terjatuh. Penyusuan merintih lagi dan berenang kekejauhan. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak menyangka serangan lawan begitu menakutkan. Sial, pertahanan mereka tidak normal, dan serangan mereka sangat menakutkan. Kura-kura suan ini tidak terkalahkan. Memang benar, mereka terlalu sulit untuk dihadapi. Mereka bahkan lebih menakutkan dari kepiting raksasa itu. Pantas saja mereka begitu dekat dengan Istana Naga. Mereka memang ras yang kuat. Saat ini, semua orang telah menyadari bahwa area ini memiliki hirarki yang ketat. Semakin dekat perlombaan ke Istana Naga, semakin kuat mereka. Namun, betapapun kuatnya mereka, hal itu tidak dapat menghentikan mereka memasuki Istana Naga. Oleh karena itu, mereka sekali lagi berkumpul kembali dan berangkat ke depan. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan penyusuan lainnya dan pertempuran hebat pun terjadi. Begitu saja, semua orang bergerak maju sedikit demi sedikit. Lin Suan masih berada di belakang dan tidak bergerak. Itu karena dengan kekuatan jiwanya yang kuat, dia merasakan penyusuan yang kuat sedang bergegas mendekat. Benar saja, tak lama kemudian, air laut di depan mereka berfluktuasi dan membentuk arus bawah yang berkumpul ke arah mereka. Kekuatan yang menakutkan dan kuat dengan cepat melonjak. Penyusuan ini sangat menakutkan. Tubuhnya tidak terlalu besar, hanya sekitar dua meter, namun aura iblis di tubuhnya sangat mengerikan. Ia telah lama melampaui yang mulia lapis keempat, dan bahkan mendekati yang mulia lapis ke enam. Jelas sekali, kekuatannya telah mencapai tingkat yang mulia jenderal iblis bintang lima lapisan kelima. Namun, Elder Song dan yang lainnya yang hadir memiliki ekspresi serius. 1076 Meskipun mereka adalah yang mulia surga ke enam, mereka tidak berani gegabuh saat ini karena pertahanan pihak lain terlalu kuat. Bahkan mereka mungkin tidak dapat menerobosnya. Ini bukanlah kabar baik bagi mereka. Selain itu, tidak hanya penyu dewa besar yang ada di sekitarnya, tetapi ada juga penyu hitam lainnya yang dengan cepat berkumpul. Seorang tetua dari istana pengrajin burung menyerang kura-kura hitam besar itu. Pemimpin penyu hitam itu berbalik dan menghadap kerumunan dengan cangkang penyu yang besar. Tak lama kemudian, pancaran cahaya menghantam cangkang penyu. Kalau tidak, ia akan mengeluarkan suku kata aneh dari mulutnya. Di bawah tatapan kaget semua orang, cangkang kura-kura setinggi dua meter sekali lagi memancarkan cahaya yang menakutkan. Pola di atasnya menjadi semakin jelas, memancarkan kekuatan aneh. Bang! Telapak tangan cahaya dari tetua istana burung ilahi dengan cepat dipantulkan kembali. Terlebih lagi, kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tetua dari istana burung ilahi terlempar oleh pantulan telapak tangan dan mengeluarkan setegup darah. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi, mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Pada akhirnya, seorang murid berteriak, Ef cek, itu terpantul. Orang ini benar-benar bisa memantulkannya. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah menjadi jelek. Mereka tidak menyangka pemimpin penyu hitam itu memiliki keahlian unik seperti itu. Itu sebenarnya bisa mencerminkan serangan mereka. Beberapa tetua tidak mempercayainya dan segera mencoba mengujinya. Pada akhirnya, semua serangan mereka dipantulkan oleh cangkang penyu yang besar. Melihat ini, ekspresi semua orang berubah suram. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat berbuat apapun terhadap kura-kura hitam yang kuat ini. Namun, mereka juga punya keuntungan. Satu-satunya keuntungan mereka adalah mereka memiliki lebih banyak orang. Selama mereka mengepung penyu hitam dan menyerangnya secara langsung, itu akan baik-baik saja. Penatua Song dan para tetua istana burung ilahi berdiskusi dan memutuskan untuk menyerang. Namun, sebelum mereka dapat melakukan apapun, suara yang menakutkan dan dalam tiba-tiba terdengar dari kedalaman laut. Yang menyertainya adalah aura yang membuat hati seseorang bergetar. Salah satunya adalah aura iblis yang mengerikan, seolah-olah iblis bertanduk tak tertandingi telah terbangun. Terlebih lagi, yang mengejutkan semua orang adalah aura iblis tersebut membawa aura yang sama dengan kura-kura hitam di depan mereka. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah pembangkit tenaga listrik klan penyusuan. Yang lainnya adalah pembangkit tenaga listrik manusia. Karena aura tajamnya sangat murni, sangat menakutkan. Tampaknya lebih kuat dari Elder Song dan yang lainnya. Aura ini sangat dekat dengan Yang Mulia Surga Ketujuh. Banyak orang berseru ketika merasakan situasi di depan mereka. Elder Song dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka ahli sekuat itu akan muncul di hadapan mereka. Ini adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat dari mereka. Terlebih lagi, yang membuat mereka semakin khawatir adalah mereka tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki orang tersebut. Lin Suan juga mengerutkan kening karena dia tidak mengharapkan sosok sekuat itu muncul saat ini. Hal lainnya adalah dia tidak menyangka klan penyusuan memiliki ahli yang begitu menakutkan. Untungnya, kedua sosok menakutkan ini sepertinya sedang bertarung saat ini. Pemimpin kura-kura hitam, yang tingginya lebih dari 2 meter, mendengar suara ini dan ekspresinya berubah drastis. Dia melolong panjang dan dengan cepat berenang pergi bersama kura-kura hitam di sekitarnya, seolah-olah dia akan memberikan dukungan. Melihat sosok yang mundur, para tetua dari Universitas Senmu dan Istana Burung Ilahi tidak bergerak. Ini karena mereka tidak bisa mengalahkan kura-kura hitam ini dalam waktu singkat. Terlebih lagi, dua aura di depan mereka terlalu menakutkan hingga menyebabkan jantungnya berdebar. Namun, jantung Lin Suan berdetak kencang. Dia menggunakan doppelganger bayangan darah untuk meninggalkan doppelganger, sementara tubuh aslinya menggunakan teknik pengubahan surga untuk menyatu dengan laut dan segera mengikutinya. Naga merah dan monyet putri salju juga bersamanya. Semua orang memperhatikan situasi di depan mereka, dan Lin Suan sekarang berada di belakang kelompok, jadi tidak ada yang memperhatikan anomali ini. Di depan mereka, pemimpin kura-kura hitam berbalik dan menghilang ke dalam sebuah bangunan di depan mata semua orang. Namun, saat dia berbalik, auman naga rendah tiba-tiba terdengar, menyebabkan tubuhnya bergetar. Di saat yang sama, rasa takut yang kuat muncul dari lubuk hatinya. Ini bukanlah akhir. Tiba-tiba, matanya bersinar, dan bola berbulu putih muncul. Saat berikutnya, dia melihat cakar kecil berbulu menamparkan wajahnya. Lalu, dia pingsan. Seolah-olah dia sedang mabuk, dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Kini, tubuhnya tidak bisa bergerak, dan dia pusing. Bahkan kekuatan jiwanya pun lamban. Namun, pada saat ini, sebuah kuali hitam kecil muncul di depannya. Segala jenis burung dan binatang terbang dengan cepat di atasnya seolah-olah itu nyata. 10.000 Binatang Ding, Pengendalian Jiwa Ditemani oleh suara rendah dan dingin, cahaya hitam keluar dari 10.000 binatang ding dan masuk di antara alis pemimpin kura-kura hitam. Merasakan kekuatan aneh ini memasuki pikirannya, tubuh pemimpin kura-kura hitam bergetar. Dia mengungkapkan ekspresi galak, seolah ingin melawan. Namun, dia meremehkan cahaya hitam ini. Ini adalah kekuatan dari Tentousan Life Cauldron, sebuah artefak kelas bumi. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Setelah kebuntuan beberapa saat, dia berhenti di tempatnya dengan tatapan mata kusam. Melihat ini, Lin Suan juga menghela nafas lega. Alasan mengapa dia mengambil tindakan adalah karena dia mengetahui tentang 10.000 binatang ding dari percakapannya dengan Zero. Itu bukan hanya kuali untuk alkimia. Itu memiliki efek yang lebih ajaib. Itu adalah pengendalian binatang. Setelah penjelasan Zero, Lin Suan akhirnya mengerti mengapa kuali hitam ini disebut 10.000 binatang ding. Itu karena 10.000 binatang ding dapat mengendalikan semua jenis binatang kuat di zaman kuno. Itu sebabnya ia mendapat namanya. Lin Suan adalah orang yang melepaskan cahaya hitam dengan bantuan Zero. Itu adalah mantra yang digunakan untuk mengendalikan binatang iblis. Tentu saja, itu menghabiskan banyak kekuatan jiwanya. Namun, melihat pemandangan di hadapannya, dia merasa semua itu sepadan. Berlutut. Lin Suan memandang pemimpin kura-kura hitam di depannya dan berkata dengan dingin. Pada saat berikutnya, pemimpin kura-kura hitam tiba-tiba berlutut dengan penuh hormat. Melihat ini, Lin Suan tersenyum. Seperti yang diharapkan dari 10.000 binatang ding. Itu sungguh misterius. Baiklah, bangun dan lakukan apa yang ingin kamu lakukan sebelumnya. Lin Suan melambai dan berkata dengan suara yang dalam. Sesaat kemudian, pemimpin kura-kura hitam dengan cepat berdiri. Matanya kembali jernih. Dia menatap Lin Suan dengan rasa hormat yang tak terbatas. Segera, dia berenang menjauh. Lin Suan tidak khawatir sama sekali. Ini karena 10.000 binatang ding sangat ajaib. Cahaya hitam tadi adalah salah satu gerakannya, yang disebut kontrol jiwa. Semua binatang yang berada di bawah kontrol jiwa akan mendengarkan perintah Lin Suan. Apalagi tindakan mereka sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang akan menyadarinya. Oleh karena itu, Lin Suan tidak khawatir sama sekali. Melihat sosok yang berangkat, Lin Suan tersenyum puas. Kemudian, dia segera kembali ke tim bersama naga merah dan monyet kecil seputih salju. Setelah kembali diam-diam, Lin Suan mengingat blut sado dopelganger miliknya dan dengan cepat melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa murid-murid di sekitarnya dengan gugup memperhatikan situasi di depan mereka. Tidak ada yang menyadari kelainannya. Hal ini membuatnya bisa bernapas lega. Setelah menenangkan diri, dia pun melihat kekejauhan. 1077 Suara-suara mengerikan terdengar dari waktu ke waktu di depan mereka, disertai gelombang energi yang menakutkan. Jelas sekali bahwa kedua makhluk kuat itu sedang bertarung. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari depan. Kemudian, semua orang melihat sosok seperti gunung muncul dengan cepat. Angka itu terlalu menakutkan. Itu seperti gunung besar, dan aura iblisnya yang mengerikan menyebar ke segala arah. Itu ahli dari klan penyusuan. Melihat pemandangan ini, semua orang menghirup udara dingin. Untungnya, mereka tidak mengikuti mereka. Jika tidak, mereka akan berada dalam bahaya. Penyusuan terlalu menakutkan. Tak satupun dari mereka bisa menolaknya. Namun, setelah sosok besar penyusuan muncul, suara aneh lainnya datang dari depan. Mata langit hampa tiba-tiba muncul di langit. Ekspresinya dingin saat memandang rendah semua makhluk hidup. Mata itu sangat ilusi dan membawa aura yang membuat jantung berdebar-debar. Ketika dua sosok ilusi itu muncul, Penatua Song dan yang lainnya dikejauhan langsung terkejut. Mereka bahkan menghentikan langkahnya dan melihat ke depan dengan ekspresi serius. Beberapa murid yang lebih lemah sudah gemetar. Pakar klan penyusuan terlalu menakutkan. Tubuhnya yang seperti gunung mulai bergerak dan melancarkan serangan yang dahsyat. Setiap serangan bisa menghancurkan langit dan bumi. Ia membawa aura tertinggi saat membombardir bagian depan. Untungnya, mereka berada di dasar laut, dan air laut di sekitarnya dapat mengurangi tekanannya. Kalau tidak, hanya energi ini saja yang pasti mampu menghancurkan sebuah kota. Terlebih lagi, ini akan menjadi kota yang sangat besar. Namun, sosok manusia itu tidak takut menghadapi serangan sekuat itu. Void Sky berkedip-kedip di atas. Di saat yang sama, sosok manusia di bawah juga mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Mengandalkan cahaya ini, semua orang menyadari bahwa sosok manusia itu sebenarnya adalah seorang wanita. Meski mereka tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, sosok cantiknya terlihat jelas. Wanita itu melambaikan tangannya yang seperti batu giok dan meluncurkan serangkaian segel dalam untuk mengendalikan mata langit hampa di atasnya. Kemudian, Void Sky di atasnya mengeluarkan cahaya putih keperakan yang menebas ke depan seperti pisau tajam. Kemanapun cahaya perak lewat, air laut terbelah, dan ruang hampa besar muncul. Namun, ini tidak mengejutkan karena Elder Song dan yang lainnya juga dapat membelah air laut. Apa yang membuat mereka benar-benar terkejut adalah ketika sinar perak menghantam cangkang kura-kura hitam yang sangat besar, ia benar-benar menembusnya. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka semua membelalak tak percaya. Bagaimanapun, itu adalah klan penyusuan. Selain itu, dia adalah ahli dari klan penyusuan. Pertahanan pihak lain jelas sangat kuat. Mungkin bahkan yang mulia surga ketujuh mungkin tidak dapat menerobosnya. Namun, pada saat itu, lawannya benar-benar berhasil meledakkan cangkang kura-kura koko itu dan melukai ahli dari klan penyusuan itu. Ini sungguh tidak terbayangkan. Memikirkan hal ini, semua orang memandang mata langit virtual di langit dengan ekspresi ketakutan. Apa sebenarnya eye shadow itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Pakar klan penyusuan meraung marah setelah tertusuk cahaya. Suaranya mengguncang langit saat dia melancarkan serangan balik yang sengit. Air laut yang tak terbatas berkumpul dan melonjak ke depan seperti naga air yang ganas. Dalam sekejap, ruang di depannya tertutup seluruhnya. Naga air itu meraung, membawa aura penghancur dunia saat ia berlari ke depan. Momen ini sungguh terlalu menakutkan. Namun, wanita manusia itu hanya mendengus dingin. Seluruh tubuhnya berkembang dengan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, dia sekali lagi mengaktifkan void sky di langit, membentuk pusaran besar di atasnya. Detik berikutnya, air laut di langit tersedot ke dalam pusaran dan menghilang ke dalam mata ilusi. Terserap. Serangan sekuat itu benar-benar terserap. Di kejauhan, Elder Song dan yang lainnya juga tercengang saat melihat pemandangan ini. Ekspresi Lin Suan juga suram saat dia menatap ke depan. Ini karena void sky di langit memberinya perasaan yang sangat familiar. Namun, dia tidak dapat mengingatnya saat ini. Di depannya, void sky terbuka dan membentuk kekuatan melahap yang dengan panik melahap air laut yang tak ada habisnya. Namun, meski bisa melahap sebagian besarnya, sebagian masih meluap dan meledak ke tubuh wanita manusia. Seketika, manusia wanita itu terpaksa mundur beberapa langkah. Berengsek. Jika bukan karena void sky menghabiskan begitu banyak energi, aku pasti sudah membunuh bajingan ini. Wanita manusia itu bergumam pada dirinya sendiri. Adegan ini telah mengejutkan Elder Song dan yang lainnya. Serangan sekuat itu hanya memaksanya mundur beberapa langkah. Dia tidak terluka sama sekali. Ini sungguh tidak terbayangkan. Siapa wanita ini? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat di usia yang begitu muda? Mungkinkah dia menjadi murid keluarga raja? Namun seharusnya tidak demikian. Seni bela diri yang dia gunakan benar-benar berbeda dari seni bela diri di Istana Raja. Elder Song dan yang lainnya berdiskusi di antara mereka sendiri, wajah mereka dipenuhi kebingungan. Namun, Lin Xuan sangat terkejut. Dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, dia akhirnya melihat penampilan pihak lain dengan jelas. Namun, setelah melihatnya, dia tercengang. Ini karena dia mengenali wanita ini. Faktanya, dia sangat akrab dengannya. Ini karena wanita manusia ini tidak lain adalah Zhao Sui, yang telah meninggalkan negeri sia bersamanya saat itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah lama tidak bertemu dengannya, kekuatannya akan meningkat pesat. Dia telah mencapai tingkat yang luar biasa. Terlebih lagi, dia juga mengenali Void Sky Eye. Itu adalah bola mata batu yang diperoleh Zhao Sui saat itu. Dia telah mempelajarinya sebelumnya. Bentuk mata langit hampa itu persis sama dengan bola mata batu itu. Inilah sebabnya dia merasa Void Sky Eye tampak begitu familiar ketika dia melihatnya sebelumnya. Pada saat ini, Penatua Song dan yang lainnya hendak melangkah maju dan memberikan dukungan. Sobat, apakah kamu butuh bantuan? Penatua Song bertanya dengan suara yang jelas. Tidak dibutuhkan. Tatapan dingin Zhao Sui menyapu Elder Song dan yang lainnya. Kemudian, dia berbalik dan terus bertarung dengan ahli penyusuan. Kemudian, Zhao Sui melambaikan tangannya yang seperti batu giok dan mengendalikan Void Sky Eye lagi. Itu menembakkan sinar cahaya mengejutkan yang menembus tubuh ahli penyusuan. Kali ini, pancaran cahayanya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Itu langsung menembus tubuh besar sang ahli dan hampir menembus jantungnya. Pakar penyusuan ketakutan. Dia tidak berani melawan lagi. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan lari ke kejauhan. Zhao Sui tidak mengejarnya karena Void Sky Eye menghabiskan banyak energi. Bolehkah aku tahu namamu? Kamu berasal dari sekte mana? Elder Song dengan cepat bertanya sambil berjalan ke arah mereka. Ini karena mereka terlalu kaget. Mereka belum pernah mendengar seseorang dengan kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Zhao Sui, dari Sekolah Langit Void. Suaranya dingin saat tatapannya menyapu Elder Song dan yang lainnya. Meskipun Zhao Sui kuat, Elder Song dan yang lainnya juga tidak lemah. Terlebih lagi, jumlahnya sangat banyak sehingga kekuatan mereka tidak bisa diabaikan. Zhao Sui, Dugu Aotian, Li Yunfei, dan yang lainnya berbisik, mengingat nama ini. Mata para murid istana burung ilahi berbinar saat mereka menatap Zhao Sui. Mereka tidak dapat menahannya. Dia terlalu cantik. Namun, mereka belum pernah mendengar tentang Void Sky School. Di belakang mereka, Lin Suan mengerutkan kening. 1078. Sekolah Void Sky. Mendengar nama ini, semua orang terkejut. Mereka belum pernah mendengar nama ini di benua surga Beladiri. Mungkinkah itu sekte kuno? Semua orang menebak. Adapun Lin Suan, dia mengerutkan kening. Ekspresinya suram. Baru saja, tatapan Zhao Sui menyapu dirinya. Namun, tidak ada ekspresi di wajahnya. Seolah-olah dia sedang melihat orang asing. Itu mengejutkannya. Dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimanapun, hubungannya dengan Zhao Sui sangat baik. Tidak ada alasan baginya untuk tidak mengenalinya. Terlebih lagi, ekspresi dingin itu sepertinya tidak palsu. Sial, apa terjadi sesuatu pada Zhao Sui? Apakah dia kehilangan ingatannya? Lin Suan menebak. Dia tidak mungkin salah mengira dia sebagai orang lain. Selain itu, dia juga dipanggil Zhao Sui. Dan dia sangat akrab dengan teknik mata itu. Karena itu, dia yakin wanita tersebut adalah teman lamanya. Namun, dia tidak mengenalinya. Itu berarti sesuatu pasti telah terjadi padanya. Mungkin saja dia kehilangan ingatannya. Tidak, aku harus mencari kesempatan untuk bertanya padanya. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak punya banyak teman, dan Zhao Sui tidak diragukan lagi adalah salah satu dari mereka. Dia tidak sembarangan naik. Dia memutuskan untuk mengamati lebih lama dan mencari kesempatan untuk bertanya padanya. Di depan, saat semua orang berdiskusi, Zhao Sui berbalik dan terbang ke dalam. Semua orang saling memandang. Kemudian mereka mengatupkan gigi dan mengikutinya. Tidak lama kemudian, mereka terlihat terkejut karena ada sebuah istana tepat di depan mereka. Istana ini sangat megah, jauh melebihi bangunan di sekitarnya. Ada dua patung kura-kura hitam besar di kedua sisi istana. Mereka tampak nyata, dan memancarkan aura kuno. Zhao Sui berdiri di depan istana, mengerutkan kening. Dia dengan dingin berkata kepada orang-orang di belakangnya. Semua yang ada di istana ini adalah milikku. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan yang lainnya. Suaranya dingin dan bahkan mengandung sedikit dominasi. Semua orang diam. Namun, tatapan mereka membara saat menatap ke depan. Namun, tidak ada yang berani naik. Mata Elder Song dan yang lainnya berbinar. Pada akhirnya, mereka mengatupkan gigi dan tidak naik. Mata Voitsky yang digunakan wanita ini terlalu menakutkan. Tak satupun dari mereka yang benar-benar yakin bisa menerima mata Voitsky itu. Selanjutnya, ahli ras penyusuan telah diusir oleh wanita ini. Jadi, istana ini seharusnya menjadi miliknya. Berdasarkan dua poin di atas, Penatua Song dan orang-orang dari istana burung ilahi tidak mengambil tindakan. Namun, ada lebih dari satu istana di sini. Oleh karena itu, semua orang hanya merasa iri sesat sebelum berpencar ke segala arah. Meskipun mereka tidak bisa mendapatkan yang terbaik, mereka tidak akan melepaskan harta lainnya. Klan penyusuan sangat kuat dan sangat dekat dengan istana naga. Mungkin ada beberapa harta karun yang tersembunyi di sini. Lin Suan tersenyum ketika dia melihat semua orang akan mencari harta karun. Dari segi kekuatan, dia bukanlah yang terkuat di sini. Namun, dalam hal kendali atas klan penyusuan, tidak ada yang bisa menandinginya. Meskipun dia sama dengan yang lain dan belum pernah ke sini sebelumnya, belum lama ini, dia mengendalikan seekor kura-kura hitam. Terlebih lagi, itu adalah kura-kura hitam tingkat pemimpin. Berdasarkan pemahaman pemimpin kura-kura hitam tentang tempat ini, tempat ini sudah pasti dalam kendali. Oleh karena itu, Lin Suan sama sekali tidak khawatir tentang perburuan harta karun. Diam-diam mengendalikan 10.000 binatang ding, Lin Suan menghubungi pemimpin kura-kura hitam yang dia kendalikan. Segera, melalui pemimpin kura-kura hitam, dia mengetahui tempat rahasia berburu harta karun. Dengan cepat, Lin Suan mengambil naga merah dan monyet kecil Putri Salju dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Setelah melewati lapisan pavilion dan bangunan, dia melihat pemimpin kura-kura hitam yang sedang dikendalikan. Di bawah bimbingan pemimpin kura-kura hitam, Lin Suan memasuki pavilion enam lantai. Pavilion ini berbentuk segi delapan, seperti pagoda. Itu berdiri di sana, dan di lantai pertama, ada enam pengawal kura-kura hitam. Di masa depan, tempat ini akan menjadi tempat penting bagi klan penyusuan. Namun, dengan pemimpin kura-kura hitam, kenam kura-kura hitam dengan cepat diusir. Tanpa penjaga yang menjaga pintu, Lin Suan bergerak cepat. Dia berubah menjadi sinar pedang dan bergegas masuk. Ada banyak batasan dalam perjalanan, tapi naga merah tidak perlu melakukan apapun. Dia mengendalikan pemimpin kura-kura hitam dan dengan cepat menghancurkan semuanya. Setelah masuk, mata Lin Suan berbinar karena dia mencium obat spiritual yang sangat kaya. Sial, aromanya sangat kaya. Air liur naga merah mengalir keluar. Monyet kecil Putri Salju juga bersorak. Matanya yang besar menyipit menjadi bentuk bulan sabit. Tubuhnya bersinar dan berubah menjadi cahaya putih. Terbang ke kejauhan. Sial, tinggalkan beberapa untukku. Lin Suan tidak berani berlama-lama ketika dia melihat ekspresi gila pada mereka berdua. Dia dengan cepat mengeksekusi skill gerakannya dan berlari ke depan. Peng! Pintu ruang rahasia terbuka. Ini adalah taman obat. Luasnya sekitar 2 hektare, tapi dipenuhi dengan segala jenis obat spiritual. Cahaya mengalir di atasnya, mengeluarkan aroma yang sangat kaya. Setelah melihatnya, Lin Suan menghirup udara dingin. Ini semua adalah obat spiritual yang berharga. Mereka benar-benar langka, dan banyak di antaranya yang punah di dunia luar. Saya kaya, saya kaya. Lin Suan bersorak. Sebagai seorang alkemis, dia bahkan lebih tertarik pada pengobatan spiritual. Dengan obat spiritual kelas atas ini, dia dapat memurnikan semua jenis pil berharga. Apa yang kamu lihat? Cepat! Naga merah menjadi gila. Air liurnya mengalir keluar. Di sisi lain, monyet kecil putri salju merengek dan bergerak cepat. Lin Suan tidak berani menunda. Untuk meningkatkan kecepatannya, dia bahkan menggunakan sayap badai. Bersama dengan ilusori Demon Steps, kecepatannya mencapai titik ekstrim. Namun, dia tidak mengumpulkan semuanya. Sebaliknya, ia mengumpulkan yang terbaik. Setiap kali dia pindah, itu adalah obat spiritual yang sangat berharga. Eh, bunga guntur ungu. Kebetulan aku membutuhkannya. Bunga pusaran air. Rumput benang emas. Hati Lin Suan berbunga-bunga. Sebagian besar obat spiritual di sini adalah yang dia butuhkan. Kita harus tahu bahwa dia memiliki resep pil yang tak terhitung jumlahnya, diantaranya tidak ada kekurangan resep pil kuno yang langka. Namun, meski dia punya resep pil, dia tidak punya obat spiritual apapun. Dengan kata lain, dia hanya bisa menonton. Namun, dia bukan anak kecil lagi. Obat spiritual di depannya semuanya adalah obat spiritual kelas atas. Mereka dapat membantunya memurnikan pil berharga yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin ada harta karun lain di istana besar itu, tapi bagi Lin Suan, ini yang terbaik. Di kebun obat, tubuh Lin Suan melintas dengan cepat dan mengumpulkan obat spiritual. Karena tidak ada batasan, aroma obatnya pun keluar dan langsung menarik perhatian beberapa seniman bela diri di dekatnya. Di dekat pavilion, ada beberapa murid istana burung ilahi. Mereka menyelidikinya sebentar tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Awalnya mereka ingin pergi. Namun, tiba-tiba, aroma harum melayang. Setelah menciumnya, para murid tiba-tiba membelalakkan mata mereka. Baunya enak sekali. Ini obat spiritual. Ya, dan ini bukan obat spiritual biasa. Ini pasti obat spiritual kelas atas. Para murid saling memandang dan melihat gairah di mata masing-masing. Ayo pergi dan lihat. Haha, kita kaya kali ini. Kita harus mendahului semua orang. Para murid istana burung ilahi bergerak cepat. 1079 Elixir, ini adalah ramuan tingkat tertinggi. Para murid istana burung ilahi sangat terkejut ketika mereka mengetahui situasinya. Ayo bergerak cepat. Kita harus menempati tempat ini secepatnya. Kita tidak bisa membiarkan orang lain menemukan kita, terutama dari San Mucol Legge. Beberapa dari mereka sangat bersemangat. Mereka mengejar aura itu dan terbang dengan cepat. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan pavilion. Di sini. Ayo masuk. Mereka tidak ragu-ragu dan segera memasuki pavilion. Mereka sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melihat kebun ramuan yang penuh dengan ramuan bermutu tinggi. Sial, banyak sekali ramuannya. Kami kaya. Kami benar-benar kaya kali ini. Obat mujarab ini tidak dapat ditemukan di dunia luar. Masing-masing bisa dijual dengan harga setinggi langit. Itu sungguh berharga. Para murid istana burung ilahi sangat gembira. Mata mereka merah saat mereka berlari ke depan dengan gila-gilaan. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, mereka dihadang oleh beberapa pengawal kura-kura hitam. Sial, ada orang dari klan kura-kura hitam di sini. Setelah diblokir, beberapa dari mereka menjadi marah. Wajah mereka sangat jelek. Karena sepanjang perjalanan mereka tidak terhalang, mereka mengira tidak ada yang menjaga tempat ini. Mereka tidak menyangka begitu mereka mendekati kebun tanaman obat kelas tertinggi, akan ada kura-kura hitam yang menghalangi mereka. Mereka tidak bisa menerimanya. Bagaimana mereka bisa menerimanya? Kita berempat dan hanya bertiga. Selama kita menyerang dengan seluruh kekuatan kita, kita pasti bisa menerobos. Seorang murid dari Istana Burung Ilahi berkata dengan cepat. Tiga lainnya menganggup dan kemudian menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Namun, mereka masih meremehkan klan kura-kura hitam. Setelah bertarung beberapa saat, mereka tidak bisa terburu-buru sama sekali. Mereka bahkan ingin menggunakan keunggulan kecepatan mereka untuk meninggalkan kura-kura hitam, namun pada akhirnya, hal itu tidak terjadi. Karena ruangannya kecil, tidak kondusif untuk menggunakan teknik gerak. Sial, kura-kura hitam ini sangat sulit untuk dihadapi. Sial, aku sangat marah. Harta karun itu ada di depan kita, tapi kita tidak bisa mendapatkannya. Siapa yang bisa memahami perasaan ini? Aku jadi gila. Keempat murid Istana Burung Ilahi sangat marah. Pada saat ini, salah satu dari mereka melebarkan matanya dan menunjuk ke depannya dengan tidak percaya. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu, matanya hampir keluar dari rongganya. Karena dia menemukan sosok di kebun ramuan kelas tertinggi, dengan cepat memetik ramuannya. Sial, lihat, ada seseorang. Murid itu berteriak. Seseorang, apakah kamu bercanda? Bagaimana bisa ada seseorang di sana? Kami sangat kuat, tapi kami tidak bisa masuk. Bagaimana orang lain bisa masuk? Kecuali jika itu adalah tokoh senior. Iya, tapi ketika kami datang ke sini, kami tidak menemukan jejak generasi yang lebih tua. Apakah kamu begitu marah sampai berhalusinasi? Tiga murid istana burung ilahi lainnya tidak mempercayainya. Namun, ketika mereka menoleh untuk melihat ke dalam, mereka semua tercengang. F. Cek kakekmu, apa yang terjadi? F. Cek, ada seseorang. Memang ada seseorang. Motherf Asteriskar, dia bukan dari generasi yang lebih tua. Melihat pemandangan ini, keempat murid istana burung suci benar-benar tercengang. Mereka berdiri di sana tanpa bergerak. Itu karena mereka mengetahui bahwa sosok di depan mereka bukanlah seseorang dari generasi yang lebih tua. Namun, ini bukanlah hal yang paling mengejutkan. Yang paling mengejutkan mereka adalah mereka menemukan sesuatu yang lain. F. Cek, apa yang baru saja kulihat? Seekor ular, sebenarnya itu ular merah. Bagaimana cara masuknya? Oh, mataku jadi buta. Kenapa ada yang berbulu? Siapa yang bisa memberitahuku bagaimana mereka bertiga bisa masuk? Para murid istana burung ilahi tercengang karena mereka tidak tahu bagaimana pihak lain bisa masuk. Lagi pula, mereka berempat tidak bisa meledakan ketiga kura-kura hitam milik pihak lain bahkan setelah mempertaruhkan nyawa mereka. Pada saat ini, di dalam kebun ramuan, naga merah juga berbalik dan melihat keempat sosok di luar pintu. Dia segera berkata, Hei, ada empat reptil kecil yang datang. Lin Suan bahkan tidak menoleh. Dia segera berkata, Abaikan saja, cepat ambil. Kami akan pergi segera setelah selesai. Dia tidak khawatir sama sekali karena dengan penyu hitam, orang-orang itu tidak bisa masuk sama sekali. Ketika para tetua itu masuk, dia sudah selesai memetiknya. Oleh karena itu, Lin Suan mengabaikan empat murid istana burung ilahi di luar. Naga merah berbalik dan memperlihatkan senyuman yang sangat menghina. Kemudian, dia mengulurkan cakar naganya dan membencinya. Melihat pemandangan ini, wajah keempat murid istana burung ilahi di luar tiba-tiba berubah menjadi hijau. Motherf Asteriskar, apa yang dia lakukan? Beraninya dia membenciku. Reptil bau, keluarlah. Percaya atau tidak, aku akan membacokmu sampai mati. Saya tidak tahan, saya benar-benar tidak tahan. Saya akan membunuh mereka. Mereka berempat akan menjadi gila. Kapan mereka pernah dihina? Terlebih lagi, pihak lain adalah seekor ular. Namun, mereka sama sekali tidak bisa mengalahkan ketiga kura-kura hitam di depan mereka, sehingga mereka hanya bisa memuntahkan darah karena marah. Hei, itu tidak benar. Kenapa mereka bertiga tidak diserang? Setelah bermain-main sebentar, mereka berempat menjadi tenang dan melihat ke dalam dengan tatapan curiga. Itu karena itu terlalu aneh. Ketiga kura-kura hitam itu bertarung dengan sengit saat mereka melihatnya, namun mereka tidak menyerang ketiga orang di dalamnya. Sungguh aneh. Sial, bukankah kura-kura hitam ini memiliki penglihatan yang buruk? Tidak bisakah mereka melihat situasi di belakang mereka? Tidak, mari kita tarik perhatian kura-kura hitam dan biarkan mereka menyerang anak di dalam. Kita akan memanfaatkan kekacauan ini dan masuk. Mereka berempat berdiskusi dan bertindak lagi. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, ketiga kura-kura hitam itu mengabaikan linsuan secara langsung dan tidak menanggapi sama sekali. Ya Tuhan, bisakah seseorang memberitahuku apa yang terjadi? Apakah ketiga kura-kura hitam ini buta? Sial, ada tiga orang besar di dalam, tapi kamu tidak melawan mereka. Kenapa kamu harus mengincar kami berempat? Apa kamu gila? Mereka berempat menjadi gila karena ada ramuan spiritual kelas atas di dalamnya. Masing-masing dari mereka adalah harta karun yang menantang surga. Namun, mereka begitu dekat, tapi mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Ini jelas merupakan pemandangan yang akan membuat seseorang muntah darah. Jangan coba-coba lagi, percuma. Mungkin ada segel khusus di dalamnya yang mencegah penyu hitam ini masuk, kata salah satu dari mereka. Mendengar hal tersebut, tiga orang lainnya pun ikut terdiam karena hanya itulah penjelasan yang bisa menjelaskan keadaan di hadapan mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menyerah begitu saja? Biarkan anak itu memanfaatkan kita. Mereka tidak mengenali linsuan karena pada saat ini, linsuan mempertahankan kondisi kecepatan tinggi, hanya meninggalkan bayangan. Jadi, wajar jika mereka tidak mengenali linsuan. Jika tidak, jika mereka tahu itu linsuan, mereka akan muntah darah lebih banyak lagi. Menyerah begitu saja, mustahil. Ayo kita pancing lebih banyak kura-kura hitam dan tutup pintu ini. Aku akan lihat bagaimana anak ini keluar nanti. Kita tidak bisa membiarkan orang lain mendapatkan apa yang tidak bisa kita dapatkan. Salah satu murid mengungkapkan senyuman garang. Kalian pergi dan lihat apakah kalian bisa memancing lebih banyak penyu hitam. Segera, para murid istana burung ilahi pindah dan terbang ke dalam. Tak lama kemudian, mereka memikat tiga ekor penyu hitam lagi. Enam kura-kura hitam berkeliaran di sekitar kebun ramuan, sementara empat murid istana burung ilahi mundur ke samping dan menunggu dengan cibiran di wajah mereka. Huff, beraninya kamu mencuri barang-barang kami. Mari kita lihat bagaimana kamu mati kali ini. 1080 Huff, beraninya kamu mencuri barang-barang kami. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati kali ini. Keempat murid istana burung ilahi tersenyum sinis. Di kebun ramuan premium, Lin Suan dan naga merah dengan cepat memetik tanaman herbal. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyelesaikannya. Pada saat ini, hanya ada beberapa herbal spiritual yang tersebar tersisa di seluruh herb garden. Lin Suan dan dua lainnya tidak peduli tentang ini. Lupakan saja, jangan ambil. Tinggalkan beberapa untuk klan penyusuan. Lin Suan menyentuh cincin penyimpanannya dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, kasihanilah dan tinggalkan sebagian untuk mereka. Naga merah berhenti memetik setelah mendengar ini. Monyet seputih salju juga berayun kembali ke bahu Lin Suan dan mengangguk. Jika ada ahli dari klan penyusuan di sini, mereka pasti akan muntah darah. Tinggalkan beberapa. F-Asterisk, tinggalkan beberapa untuk kami. Ini semua milik kita, oke. Bahkan mulut pemimpin penyusuan bergerak-gerak. Namun, dia sudah dikendalikan oleh Lin Suan, jadi dia tidak bisa menolak sama sekali. Yah, sudah waktunya. Ayo pergi dan pergi ke perburuan harta karun berikutnya. Lin Suan bertepuk tangan dengan puas. Dengan sekejap tubuhnya, dia menuju ke lokasi berikutnya. Di luar, keempat murid istana burung ilahi bersembunyi di kegelapan dan menatap pintu masuk taman ramuan. Tiba-tiba, ekspresi mereka berubah dan mereka menjadi bersemangat. Sial, mereka keluar. Mereka benar-benar keluar. Huff, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati kali ini. Beberapa dari mereka mencibir. Menurut mereka, kenam kura-kura hitam itu terlalu kuat. Tidak mungkin bagi tim Lin Suan untuk melawan mereka. Haha, aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan anak ini. Apa yang bisa dia lakukan? Dia pasti sudah mati. Enam penyusuan sangat kuat. Anak itu tidak bisa menolak. Huff, dia pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruhnya mencuri barang-barang kita? Mereka berempat berdiskusi dengan cepat seolah sudah melihat hasil yang mereka inginkan. Namun, di saat berikutnya, bola mata mereka hampir jatuh karena mereka melihat sesosok tubuh dengan tenang berjalan keluar dari taman ramuan dan melewati enam penjaga penyusuan. Adapun enam pengawal kura-kura hitam, mereka seperti patung dan tidak bereaksi sama sekali. F. Cek kakekmu, apa yang terjadi? F. Cek, apakah ke enam kura-kura hitam itu sudah mati? Kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Orang-orang ini benar-benar tercengang, seolah-olah 10 ribu alpaka terlintas dalam pikiran mereka. Karena ini terlalu aneh. Awalnya, mereka mengira ketika dia keluar, dia pasti akan dikelilingi oleh enam penyusuan dan kemudian dibunuh tanpa ampun. Namun, situasinya benar-benar berbeda dari perkiraan mereka. Bukan saja pihak lain tidak terluka, mereka bahkan tidak dikepung. Kura-kura suan itu berdiri di sana tanpa bergerak seolah-olah mereka tidak melihat apapun. Hantu, itu pasti hantu. Keempat murid istana burung ilahi menjadi gila. Namun, ketika mereka melihat siluet itu dengan jelas, hati mereka bergetar dan mereka hampir mengeluarkan seteguk darah. F. Cek, kenapa anak itu? Apa, itu dia? Orang-orang ini menjadi gila lagi karena mereka tidak menyadari bahwa orang yang keluar tidak lain adalah linsuan, musuh bebu yutan mereka. Awalnya, mereka sudah sangat cemberut, dan identitas pihak lain memberi mereka pukulan berat, langsung menghancurkan mereka. Sial, aku tidak bisa mentolerir ini. Ayo, bunuh dia. Obat mujarab itu milik kita. Keempat murid istana burung ilahi memiliki mata merah. Seperti kelinci gila, mereka segera bergegas. Namun, begitu mereka naik, enam penyusuan di depan juga bergerak. Satu demi satu, mereka meraung dan segera bergegas. Dalam sekejap, keempat murid istana burung ilahi diblokir. F. Cek, kakekmu, kenapa kamu pindah lagi? Kenapa kamu tidak membunuhnya? Mengapa? Keempat orang itu meraung dengan liar. Mereka benar-benar gila. Adegan ini terlalu menindas. Mereka semua adalah manusia. Mengapa mereka melepaskan linsuan dan malah menangkap mereka? Namun, tidak ada yang menjawabnya. Linsuan hanya mencibir. Adapun enam pengawal kura-kura hitam, mereka segera mulai menyerang. Tiba-tiba, terdengar teriakan menyedihkan dari belakang, dan sosok linsuan melintas dan berangkat ke kedalaman paviliun. Segera, linsuan mengumpulkan banyak harta karun. Setengah hari kemudian, dia meninggalkan paviliun dengan puas. Para murid seni bela diri di luar bahkan lebih gila lagi. Mereka mengumpulkan harta karun itu dengan gila-gilaan dan hampir menjungkir balikkan bangunan itu. Linsuan tidak melanjutkan pencarian, tetapi berkeliling. Karena dia menghilang setengah hari, dia harus menunjukkan wajahnya, jika tidak maka akan menimbulkan kecurigaan. Namun, begitu dia keluar, dia melihat beberapa orang dari istana burung ilahi bergegas ke arahnya. Itu dia, itu dia, dia baru saja mengambil kebun herbal kualitas terbaik. Iya, orang ini terlalu hina, dia mengambil barang-barang kita. Kempat murid istana burung ilahi telah melarikan diri dan sekarang menunjuk ke arah linsuan dengan ekspresi ganas. Mereka memang melarikan diri, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dan terluka. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat tidak beruntung. Sekarang, melihat linsuan muncul, mereka semakin marah, jadi mereka segera memanggil murid istana burung ilahi lainnya untuk datang dan membuat masalah. Mereka bahkan membalikkan hitam dan putih, mengatakan bahwa linsuan mengambil barang-barang mereka. Wah, beraninya kamu mengambil barang-barang istana burung ilahi kami, menurutku kamu tidak ingin hidup lagi. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan semuanya dengan patuh, dan kami mungkin akan melepaskanmu. Huff, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi tidak bermoral hanya karena kamu berasal dari Universitas Senu. Biar ku beritahu, istana burung ilahi kita tidak bisa dianggap enteng. Segera serahkan ramuan spiritual kualitas terbaik itu. Orang-orang ini semua galak, menatap linsuan, mata mereka penuh api. Mereka telah mengetahui dari empat murid bahwa linsuan merampok kebun ramuan besar berkualitas terbaik, masing-masing ramuan spiritual di dalamnya sangat berharga, dan banyak dari mereka punah di dunia luar. Ini jelas merupakan kekayaan dan godaan yang sangat besar, sehingga orang-orang ini tidak akan menyerah. Suara keempat orang itu begitu keras hingga langsung membuat khawatir orang-orang di sekitar. Ketika murid-murid Universitas Senmu melihatnya, wajah mereka berubah secara dramatis. Apa yang terjadi? Mengapa mereka berkonflik dengan linsuan? Saya mendengar bahwa kedua belah pihak memiliki dendam sebelumnya, tetapi mereka seharusnya tidak berkonflik saat ini. Ya, apakah ada alasan lain? Saya mendengar bahwa saudara muda lin tampaknya telah meminum ramuan spiritual mereka, dan sekarang kedua belah pihak sedang berdebat. Kata seorang murid Universitas Senmu. Saudara muda lin meminum ramuan spiritual mereka. Setelah mendengar ini, kerumunan itu tercengang. Tapi kali ini, Bing Ling dan yang lainnya berjalan mendekat dan berkata dengan dingin. Barang-barang di sini tidak memiliki pemilik, dan jika ada, itu milik klan penyusuan. Bagaimana istana burung ilahi bisa mengatakan bahwa saudara muda lin mengambil barang-barang mereka? Ini jelas-jelas memicu pertengkaran, dan mereka tidak menganggap serius Universitas Senmu. Ye Yan berkata dengan dingin dari samping. Mereka semua sedang menjalankan misi dengan Lin Suan, jadi mereka sangat mendukung Lin Suan. Beraninya mereka menindas kita, murid-murid Universitas Senmu, di sini. Mereka berkelahi. Ayo kita dukung junior Broter Lin dan lihat siapa yang berani meremehkan Senmu Cholege. Ya, sial, istana burung ilahi berani menindas Universitas Senmu, mereka pasti bosan hidup. Burung berkepala tiga sialan, aku sudah lama tidak senang dengan mereka. Beraninya sekte peringkat enam menunggangi kepala kita.